Oke, setelah tadi kita sudah melakukan fixing dan teman-teman sudah mungkin paham teknik apa saja yang saya pakai ketika saya melakukan fixing Nah, kemudian selanjutnya pada tahap ini kita akan masuk ke tahap mixing Saya akan menunjukkan plugin apa saja yang akan saya pakai untuk membersihkan suara noise memberikan efek kepada gitar, membuat vokal tidak menjadi false dan membuat vokal menjadi enak didengar Begitu juga dengan melakukan balancing ya, yaitu ada pada tahap mixing ini Oke, kita langsung saja Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi bersama saya Akbar di part kedua ini yaitu part mixing ya Jadi setelah kemarin kita sudah melakukan fixing dan sudah saya export file-file fixingnya satu persatu dan ini file-filenya yang nanti akan saya mixing ya Nah, ini kemarin project fixing yang sudah saya export menjadi WAV satu persatu Ini file-filenya ya Jadi saya close dulu dulu saya akan membuat project kerja baru ya untuk project mixingnya jadi tidak disatukan dengan fixingnya Oke, kita buat project baru Oh ya, saya akan mungkin di cek dulu pastinya ada berapa track ya Oke, kemudian saya akan membuat track Di sini saya pilih mono ya Bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe ya agar tidak ketinggalan tutorial part selanjutnya dari mixing dan juga mastering nanti Kita save dulu project mixingnya ini Kemudian saya akan melakukan import ya Kita cari file-filenya dulu Oke, import Jadi kita import semua tracknya ya Terima kasih Oke, setelah semuanya sudah Kita import Selanjutnya saya akan membuat folder ya Tujuannya untuk merapihkan Nah, setelah sudah dibuat folder dan juga sudah diwarnain folder-foldernya Oke, itu suara audionya cenderung di tengah semua ya Karena memang belum dipending ya Oke, tahap pertama saya akan melakukan duplikat pada kejon Kemudian 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 saya akan Yang di duplikat itu saya geser sedikit ya Jadi, tidak sama seperti yang awal Jadi, timingnya itu agak saya berlambat Kemudian saya panning Seperti ini Untuk melakukan panning itu terserah teman-teman sendiri ya Tapi, saran saya Di sekitar lima puluhan ke atas Untuk ke kanan dan ke kiri Nah, seperti ini Ketika sudah dipending Ketika sudah dipending Suara kanan-kirinya itu agak terdengar ya Jadi, makin tebal Jadi, ketika kita duplikat Salah satu tracknya itu harus kita geser Timingnya agak lambat dari track yang awal Biar dimensi kiri-kanannya itu Kedengerannya lebih tebal Mungkin seperti ini Selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama Kepada Saya lupa lagi ini namanya apa Kalau di drum itu mungkin I hate ya Kalau ini itu seperti apa ya Karena ini kejon Apa ya Saya lupa lagi namanya Caranya sama ya Saya duplikat Kemudian Salah satu tracknya Saya geser ke belakang Biar timingnya Enggak sama dengan Track yang awal Kemudian Saya panning ke kiri dan ke kanan Mungkin saya majuin sedikit Nah, kira-kira seperti itu Selanjutnya Saya akan melakukan hal yang sama juga Pada gitar ya Saya duplikat Kemudian Salah satu Track yang diduplikat itu Saya Perlambat Perlambatnya dengan cara digeser ya Ke belakang Timingnya Enggak sama dengan yang awal Kemudian saya panning Sebenarnya ini itu Hanya teknik sederhana ya Oke, teman-teman bisa dengar sendiri ya Jadi Dimensi kiri-kanannya itu Lebih kerengeran Kalau misalnya Ketika teman-teman Melakukan duplikat Tetapi Enggak Salah satu tracknya itu Enggak di Enggak diperlambat Maka dimensinya itu Enggak akan kedengeran Jadi Harus Salah satunya Digeser ke belakang Sedikit Sesuai selera Teman-teman sih Ini hasil Setelah saya melakukan painting semuanya Jadi Kedenggeran Lebih Enak ya Cenderung Ada di kiri dan di kanan Jadi Suaranya tidak seperti Awal tadi ya Yang di tengah semua Dan Lumayan lebih tebal Karena sudah saya painting Kiri-kanan Dengan cara seperti tadi ya Diduplikat Kemudian Salah satu tracknya Ditarik ke belakang Baru Kusar dari Suntaku Bernebuk Sabalah Tangan Oke Mungkin sampai disini dulu Part 2 Bagian Balancing ini Selanjutnya Nanti Kita akan Melakukan Edit Vokal Oke Jangan lupa Subscribe Dan aktifkan Notifikasinya Selamat menikmati Sampai Selamat menikmati Sampai Selamat menikmati Terima kasih.